Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel saya Luhur Budi Wibo pada kesempatan hari ini saya akan mereview Gcam untuk Sony Xperia 5 Mark III otomatis untuk Sony Xperia 1 Mark III juga bisa dipasang ini 3 kamera belakangnya bisa dipasang Gcam ini karena image formatnya disini ya, ini raw sensor, kemudian lensa tele nya juga raw sensor lensa super wide angel nya juga raw sensor walaupun di kamera tele dan super wide angel nya itu limited ini saya sudah menginstall 2 Gcam yang pertama Gcam yang sangat legend yaitu Gcam BSG 8.1 yang premium ini lancar di Sony Xperia 1 Mark Sony Xperia 5 Mark III dan hasilnya jelas bagus sekali ini detail, kemudian HDR nya tinggi ini kamera ini kamera tadi tele ini kamera utamanya detail ya kemudian ini kamera super wide angel nya kelebihan dari Sony Xperia 5 Mark III ini lebih smooth kalau di Sony Xperia 1 Mark II itu crash ketika di super wide angel nya crash tapi bisa jadi proses ini super wide angel nya kelebihan dari Gcam BSG premium ini ini ada raw sensor nya juga ada custom library nya ini ada 10 custom 10 custom library ini pakai MVV ini tiap custom ini nanti akan berbeda image quality nya contohnya ini tadi kita ganti yang ini ini warnanya lebih natural ini pakai yang jadi versi R101 library ini lebih natural kemudian kita coba yang DS01D jadi tiap custom library ini akan berbeda image ini juga natural warnanya natural memang HDR nya tidak luas tapi warnanya natural kita coba yang versinya Google ini default nya Google yang gunjreng itu yang versi MPW nya ini ini lebih gunjreng seperti ini jadi tiap setting ini akan memberikan rasa yang berbeda kemudian ini komplit ada konflik nya juga kita tap disini konflik nya ada di dalam konflik nya ada disini nah ini disini untuk konflik nya save kemudian lock disini kemudian jcam yang kedua ini adalah jcam versi 8.5 ini di Sony Xperia 1 Mark 2 ini tidak bisa jalan tapi disini masih bisa jalan kita coba tadi saya setting HDR net kita setting ke HDR plus saja HDR net nya dimatikan otomatis masuk ke setting HDR plus sini HDR control otomatis disini ada HDR plus nya nah kita coba ini kamera super wide nya kemudian ini kamera utama nya ini bisa di zoom juga 2 kali digital ini kamera tele nya tele nya ini NGip karena sensor nya besar 1 per setengah titik 9 inch ini 2 kali perbesaran dari sensor nah tele itu akan menghasilkan perspektif yang berbeda ini tele 2 kalinya masih detail ini tele normal nya optical nya ini kamera utama ini super wide angel nya untuk link download dan cara menginstal nya ada di deskripsi terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!